Sahabat Hijrah Belajar Islam Rahimah Kumulo Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kisah tentang kisah Umar bin Hattab, bentak kedua malaikat munkar dan nakir ketika di alam kubur agar berlaku sopan terhadap orang mukmin. Siapa yang tidak mengenal sosok sahabat Rasul ini? Umar bin Hattab, sahabat Rasulullah yang berjuluk, sinya Padang Pasir. Beliau ini diketahui memiliki beberapa kelebihan dan keistimewaan. Salah satu keistimewaannya, dia tidak pernah memiliki rasa takut termasuk pada makhluk kasat mata sekelas setan. Namun sebaliknya setan yang sege, jika bertemu Umar, seakan urat takut bagi Umar benar-benar sudah putus. Dikisahkan dalam sebuah hadis Nabi, bahwa setan atau jin saja takut ketika melihat Umar, bahkan ketika berpapasan dalam sebuah jalan yang akan dilalui Umar bin Hattab, setan memilih jalan lain untuk menghindar. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh iblu asakir dari Aisyah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan lari takut bergetar jika bertemu Umar. Selain itu dikisahkan juga, bahwa Umar bin Hattab tidak memiliki rasa takut sedikitpun terhadap malaikat, bungkar dan nakir yang memiliki sosok menyeramkan. Ada pun tugas dari malaikat munkar dan nakir, dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzri dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, artinya apabila atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya munkar dan yang lain nakir. Keduanya berkata, Apa pendapatmu tentang orang ini ya Rasulullah? Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia. Hadis riwayat Tirmidzri. Setiap orang yang beriman, akan dengan mudah menjawab pertanyaan dari malaikat, munkar dan nakir. Sebaliknya bagi orang yang salib, maka mereka akan kesulitan menjawabnya. Ali bin Abi Talib melihat Umar di alam kubur, mengutip dari Imam Jaluddin As-Soyot di dalam kitabnya. Al-Hawiyil Fatawi, menuliskan sebuah riwayat dari Arab Jazuni dalam kitab Syaihur Risalah, bahwa suatu ketika, Rasulullah berbicara kepada para sahabat perihal murka, digambarkannya malaikat. Munkar dan nakir akan mendatangi seorang mayid di kuburan, dalam bentuk yang begitu menyeramkan, berkulit hitam, seram, keras, sifat-sifat buruk yang menakutkan lainnya. Lalu kedua malaikat, itu akan menanyai si mayid ketika di alam kubur. Mendengar penuturan Rasulullah itu, Umar bin Hattab bertanya, Wahai Rasul, apakah saat di kuburan nanti aku sebagaimana sekarang ini ya? Jawab Rasulullah, maka kalau begitu, timpah Umar kemudian, demi Allah akan aku lawan kedua malaikat itu. Keberanian Umar bin Hattab memang tidak bisa diragukan. Dalam membela Islam, ia selalu berada di deretan terdepan. Tak ada yang ia takuti kecuali Allah. Konat, ketika Sayyidina Umar bin Hattab meninggal dunia, putra beliau yang bernama Abdullah, bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu, Abdullah menanyakan tentang keadaan sang ayah di alam kubur. Umar bin Hattab menjawab, Aku didatangi dua malaikat. Kedua malaikat bertanya kepadaku, Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Aku jawab Tuhanku Allah dan Nabiku Muhammad. Lalu kepadanya aku tanyakan kalian berdua, Siapa Tuhanmu? Mendapat pertanyaan seperti itu kedua malaikat terkena mental. Mereka saling berpandangan dan berkata, Baru kali ini ada hamba Allah yang membentak dan bertanya kepada kita. Salah satu malaikat berkata ini, Umar bin Hattab. Lalu kedua malaikat pergi meninggalkanku. Berkaitan dengan malaikat Munkar dan Nakir, pengasuh pondok pesantren Lembang Kiai Haji Ahmad Wahabin Mursalim atau yang lebih kita kenal dengan Gus Baha. Beliau menceritakan tentang keberanian Umar bin Hattab terhadap dua malaikat kubur tersebut, dikutif dari tim Risalah Nabim, menurut Gus Baha. Dalam kitab Nasaymul Iban, karya Syahnawawi Al-Bantani. Dalam kitab tersebut, diceritakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah meminta kepada Allah, agar kasyah terbuka tirai gaib supaya bisa melihat Umar bin Hattab di alam kubur. Permintaan Ali bin Abi Talib ikabulkan Allah, dan ketika dalam kondisi kasaf terbuka, Sayyidina Ali dapat melihat Umar bin Hattab di dalam kubur. Diam-diam Sayyidina Ali itu jengkal kepada Sayyidina Umar. Orang kok keras begitu, setiap orang pernah dibentaknya celoteh Sayyidina Ali di dalam hati. Kata Sayyidina Ali dikutip Gus Baha. Sayyidina Ali mau melihat kebenarannya, apakah Umar bin Hattab benar-benar berani membentak malaikat Munkar dan Nakir atau tidak. Ketika Munkar dan Nakir datang, malaikat yang digambarkan sangat menyeramkan, yakni matanya laksan kendil terbakar merah dan menyala. Sayyidina Ali sangat senang, sebab ia kira Umar akan ketakutan kepada malaikat Munkar dan Nakir. Tapi ternyata tidak. Umar bin Hattab justru bangkit dan membentak malaikat Munkar dan Nakir seraya berkata, Hai Munkar dan Nakir kalian tahu sekarang sedang berhadapan dengan siapa yang sopan. Kata Gus Baha. Malaikat kaget. Mungkin itu pertama kali ada orang yang berani membentak dirinya. Lalu malaikat bertanya, Kamu siapa? Umar menjawab, Saya ini temannya kekasih Tuhanmu. Kata Gus Baha. Akhirnya Munkar dan Nakir bertanya kepada Allah. Namun Allah justru menyarankan kepada malaikat Munkar dan Nakir, agar lebih sopan kepada orang mukmin seperti Umar bin Hattab. Sejak kejadian tersebut, Malaikat Munkar dan Nakir tidak selalu berpenampilan seram ketika menghadapi orang mukmin. Kata Gus Baha. Mengutip buku itan sejarah jilid satu bekal menghadapi kehidupan abadi oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Dijelaskan bahwa sebelum bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir, roh seseorang yang telah meninggal dunia akan diminta untuk mencatat amal perbuatannya ketika masih hidup. Setelah itu, barulah malaikat Munkar dan Nakir datang dan akan mengajukan pertanyaan dan lantas menyuruh mayat tersebut duduk dan memulai pertanyaannya dengan keras. Mereka membentaknya dengan bangis, padahal tanah bagi mayat itu, aksana seperti air. Kemana dia bergerak tanah pasti tembus, kedua malaikat Munkar dan Nakir lalu bertanya, Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kiblatmu? Barang siapa yang mendapat pertolongan Allah dan dimantapkan dengan perkataan yang teguh? Maka dia bisa balik bertanya, Siapa yang menugaskan kalian berdua datang kemari? Siapa yang mengutus kalian kepadaku? Tapi ini hanya bisa dikatakan oleh para ulama atau orang-orang pilihan Allah. Maka salah satu dari malaikat itu berkata kepada temannya, Dia benar, Dia dilindungi dari keburukan kita. Kemudian kedua malaikat itu membangun kubur mayat tersebut, dijadikan seperti kubah yang besar, dan mereka bukakan untuknya sebuah pintu menuju ke surga di sebelah kanannya. Lalu mereka hemparkan pula untuknya permadani, dari sutra surga yang ditaburi wewangian surga. Kemudian melalui pintu itu, berembuslah angin lembut dari surga yang memiliki kesegaran dan wewangian, yang belum pernah terbayangkan saat di dunia. Sesudah itu, datanglah kepadanya amalnya sendiri, yang dilakukan sewaktu masih hidup di dunia. Dalam rupa manusia, yang paling dia sukai amal itu menghiburnya, mengajaknya bicara, dan memenuhi cahaya dalam kuburnya. Oleh karenanya mayat itu, selalu gembira dan bahagia, sepanjang umur dunia, sampai datangnya hari kiamat, kelak. Bahkan dia bertanya-tanya kapan datangnya hari kiamat, karena tidak ada yang lebih dia sukai selain datangnya hari kiamat. Semoga dengan kisah ini, dapat mempertebal keimanan kita tentang kehidupan alam kubur. Maka dari itu selagi kita hidup di dunia yang panani, hidup hanya sebentar seperti iklan dalam sinetron, utamakan kejar akhirat. Persiapkan berupa bekal amal soleh ibadah kita, agar kelak kita terhindar terbebas dari fitnah siksa kubur yang sangat mengerikan. Walahul muwafiq ila aku amit tarik. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus yakni Islam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax